Intro Pelaksana pembangunan pasar Losari Kidul kecamatan Losari, Keupatan Cirebon menanggapi soal pertemuan yang dilakukan antara pemilik material, kuasa hukum dengan pihaknya. Abdul Jabar pelaku penanggung jawab menyebut sudah ada kesepakatan antara pihak kontraktor dengan dirinya. Saat peresmian pasar Losari Kidul sebenarnya sudah disepakati batas waktu pembayaran yakni 2 bulan. Bahkan kesepakatan itu sudah ditanda tangan di semua pihak dan dibubuhi materai. Namun terkait nominal di dalam berita acara sudah tertera akan dilakukan perhitungan. Sehingga ketiga pihak yakni penanggung jawab pasar, kontraktor dan pihak desa masing-masing akan membawa pihak konsultan untuk mencari titik temu biaya yang harus dibayarkan. Saya sudah menyempakati terkait pembayaran itu di masa 2 bulan dari kemarin. Nah terkait masalah nominannya itu kan kita menunggu daripada hasil pertemuan 3 konsultan dari pihak Pak Agus Prayoga, pihak saya, Pak Agus Prayoga, pihak saya, Pak Agus Prayoga. Kita cuma hanya menunggu ini saja dari pertemuan tadi bahwa saya betul-betul maafkan memenang jawabnya dengan dasar itu tadi kesepakatan antara saya dengan kuasa hukum Pasudon yaitu Pak Agus Prayoga bahwa di masa 2 bulan akan saya bayar. Tapi pembayaran itu menunggu daripada keputusan 3 konsultan itu. Sementara saat ini pasar modern Losarikidul sudah mulai terdapat aktivitas karena seluruh pedagang di pasar darurat sudah dipindah ke lokasi pasar yang baru.